salam sejahtera empret, sorry batuk, nonong, sidik kemudian beberapa pendeta yang lain sudah lumayan mulai berani nyebut-nyebut Yesus Allah dulu alergi saudara suruh nyebut Yesus Allah itu alergi dulu lalu mereka sudah mulai sudah mulai ke arah berani menyebut Yesus Allah tapi saya mau kasih tahu saudara ya, ada tiga tingkatan Yesus Allah sangat disayangkan seandainya Anda hanya mengimani tingkat ke satu dan kedua mestinya yang bisa membuat Anda selamat itu kalau Anda mengimani tingkat satu, tingkat dua itu belum jaminan tingkat tiga baru jaminan selamat saya mau jelaskan tiga tingkatan Yesus Allah pertama Yesus Allah saja Pak Pendeta ATD kami juga percaya Yesus Allah wah kalau sepertinya hebat ya terus kamu kamu pikir kamu selamat masuk surga gitu salah kami gereja kami itu percaya Yesus Allah lupa ATD iya Yesus Allah tapi ada Allah lain juga Bapak juga Allah Roh Kudus juga Allah itu tipuan paling kuno sudah tipuan tritunggal paling kuno itu kami juga percaya Yesus itu Allah Bapak itu juga Allah Roh Kudus itu juga Allah jadi Allah kami ada tiga Allah ya lalu kalau ditanya Allah itu siapa namanya bingung dia terkencing-kencing ya begitu ya jadi level pertama adalah mengimani Yesus Allah jamin selamat gak tidak karena kamu masih punya Allah lain selain Yesus yaitu Bapak clear jadi mengimani Yesus Allah saja tidak dijamin selamat nomor dua Yesus itu satu-satunya Allah Pak loh kalau cuman satu-satunya Allah ya nanti di kapan tahu ada juga satu-satunya Allah Yahweh itu satu-satunya Allah Pak Yesus juga satu-satunya Allah lalu Bapak juga satu-satunya Allah tapi ada waktu-waktu sendiri Yahweh itu satu-satunya Allah zaman perjanjian lama lalu Bapak itu satu-satunya Allah zaman perjanjian baru ya lah Yesus kapan satu-satunya Allah Yesus Yesus gabung sama Bapak katanya muter-muter tidak jelas itu juga Anda tidak jaminan selamat jadi mengimani Yesus Allah tidak dijamin selamat mengimani Yesus satu-satunya Allah tidak dijamin selamat itu level dua nah ini level tiga ini ya beriman kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah ini dia dari sebelum segala abad sekarang sampai selamanya itu baru selamat Yudas 1 ayat 25 Allah yang esal punya nama Yesus Kristus Juru selamat punya nama Yesus Kristus Tuhan punya nama Yesus Kristus bukan dari sekarang bukan dari kemarin bukan dari besok tapi dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya itu baru selamat Roma 16 ayat 27 Yesus Kristus itu satu-satunya Allah penuh hikmat selamanya jadi kalau Anda Anda tidak mengimani Yesus sebagai Allah dari dulu dari yang awal yang awal itu sebelum segala sesuatu ada Anda harus mengimani Yesus itu dari yang awal sehingga Anda bisa ngerti bagaimana Adam bisa selamat karena Adam percaya Yesus namanya tertulis dalam kitab kehidupan sebab kitab kehidupan sudah ada sejak dunia dijadikan wahyu 13 ayat 8 wahyu 17 ayat 8 kalau Anda tidak mengimani Yesus itu Allah dari dulu dari sebelum segala abad Anda akan jungkir balik ketika Yesus jadi manusia bingung siapa Allahnya kami tidak bingung Yesus jadi manusia fisik kami tidak bingung Allah di surga adalah Yesus kan Yesus dari dulu Allah lalu Yesus yang manusia ini memanggil memanggil dirinya sendiri di surga itu dengan proverb atau kiasan Bapak maka Anda akan mudah memahami bahwa oh setelah Yesus balik lagi ke surga sebagai firman ya maka Bapak tidak ada lagi clear jadi ada tiga tingkatan Yesus Allah pertama Yesus Allah doang tidak selamat Anda sebab Anda masih punya yang lain kemudian Yesus Allah Yesus satu-satunya Allah juga tidak menyamin Anda selamat karena Anda bisa berdalir satu-satunya Allah tapi pada zaman sekarang misalnya zaman dulu enggak zaman dulu enggak berlaku Yesus Allah misalnya seperti itu yang benar Alkitab ya bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya juga otomatis pasti Tuhan pasti Juru Selamat segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar ikut sekolah Alkitab biar pinter ikut dibaptis biar namamu tertulis dalam Kitab Kehidupan waspada terhadap trik-trik tritunggal ya tritunggal mahasisat itu trik-triknya seperti itu membius Anda ya memutar balikkan Anda sehingga seolah-olah Anda terbue halunisasi ingat baik-baik saudara-saudara kembali ke Alkitab kembali ke Kristen sejati Alkitab segala hormat kemudian itu satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya nah begitu yang mesti diimani Allah segala masa artinya sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya namanya Yesus Kristus Hallelujah Amin Yesus Kristus